Halo, kembali lagi dengan DS Review pada kesempatan hari ini saya akan menunboxing dan mereview charger mobil ya dari Advance Digital untuk tipenya sendiri CY03 dan CY04 bisa kita lihat disini kemasannya ini salah satu charger buatan produk lokal ya dari Indonesia perusahaannya bisa kita lihat disini untuk spekifikasinya ya jadi kalau yang CY03 ini dia 2 port saja disini ada 2 outputnya untuk 5V 1A dan 5V 2,1A untuk tipe ini dan untuk CY04 dia outputnya ada 3 5V 1A 2 dan 2,1A kemasannya bisa kita lihat seperti ini ini langsung aja kita unboxing dan kita tes ya bagaimana dengan kualitasnya sendiri oke pertama kita coba dari CY03 disini dia dapet kabel ya kabel dan dapet sambungan juga port lightning dari micro USB ke lightning contohnya seperti ini jadi kalau beli Advance ini CY03 kita dapet kabel dan adapternya ya kabelnya 1 meter micro USB dan dapet port untuk sambungan ke lightning oke langsung aja kita cek untuk tampilannya seperti ini ya guys bisa kita lihat charger nya Advance ini 1A dan 2,1A oke disini langsung kita cek untuk spek mobilnya ini outputnya 12V 120W oke langsung kita tes bagaimana oke pertama kita coba yang 1A dulu ya portnya kita tes dayanya masuk berapa bisa kelihatan oke dapet yang 1A ya bisa masuk sampai 1,47 loh untuk ngecas powerbank terus kita coba yang 2,1A disini kita bisa lihat dayanya oke bisa masuk sampai 1,35 terus coba kita tes ya sekali ngecas 2 apakah bisa semoga bisa masuk karena ini portnya sangat sempit oke kita coba lihat ternyata bisa guys langsung sekali 2 ya untuk cas powerbank yang haus dayak ini 10.000 mAh ya bisa kita lihat dua-duanya bisa mengecas dua-duanya masuk guys chargernya ngecas terus kita lihat dayanya masih bisa masih bisa mengisi ya 1,4A jadi oke untuk kualitasnya menurut saya sih lumayan ya untuk kualitasnya sendiri sih lumayan oke kita coba langsung yang produk yang satunya lagi oke kita lepaskan C03 nya kita tes yang C04 nya sekarang guys ini C04 ini dia ada 3 port ya terus disini ada 2 juga 2 port tambahan oke kita lihat tampilannya oke disini kita ada dapet tambahan 2 ya port ini gak tau sejenis port ujung ini gak tau untuk device apa terus yang ini dapet lightning juga terus dapet kabel 1 meter oke kita pinggirkan dulu terus kita lihat untuk penampakannya seperti ini charger nya bisa kelihatan guys oke disini kita lihat input nya dan output 4,1 ampere bisa kita lihat dan untuk port nya ini 1 ampere nya dapet 2 terus yang 2,1 ampere nya 1 oke kita coba tes lagi ya oke kita coba tes yang 1 ampere seperti biasa kita cek 1 ampere nya mengisi 1,09 1,14 oke terus yang kita coba lagi 1 bisa kelihatan guys 1,04 ya sama 1 ampere juga terus kita coba lagi ini yang 2 ampere kita lihat disini mengisi yang 2 ampere masuk sampai 1,22 ampere oke seperti biasa guys kita coba sekali charge device nya banyak oke kita coba apakah dia bisa ini kita lihat ya untuk oke mengisi ya tegangannya masih bisa ini sampai 1,8 ya bisa kelihatan jadi tetap bisa loh terus kita coba lagi device powerbank juga oke kita coba sekali charge 3 ya oke ini sekali nge-charge 3 device langsung guys bisa kita lihat ya 2 powerbank samsung 10 ribu dan 1 anchor yang 10 ribu kita lihat dayanya disini dayanya dia ada penurunan ya kalau di charge sekali 3 jadinya 5 volt 1,15 ampere oke by the way sih produk dari advance ini lumayan ya dan harganya juga murah jadi boleh lah untuk dipakai kalian pakai oke sekian dulu review singkat dari DS review apabila kalian punya pertanyaan mengenai charger ini silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya oke terima kasih god bless bye 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 Terima kasih.